Intro Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kisah Ibu Musa ini adalah salah satu contoh Tentang orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah Itu gak bakalan Bahkan kita bisa bilang mustahil Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang bersandar menyerahkan dirinya kepada Allah Itu mustahil Bukan seperti itu sunnatullah Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah Maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh Waman yuslim wajahahu ilallah Waman yuslim wajahahu ilallah Siapa yang menyerahkan dirinya Kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik Maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh Dan kepada Allah segala urusan dikembalikan Jadi gak ada orang yang kecewa Kalau dia berpegang kepada Allah Masalah apapun Masalah rezeki Masalah jodoh Terutama yang kedua Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh Maka insya Allah kita gak akan kecewa Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah Kalau mak comblangnya ustaz Kadang-kadang ngecewain Ustaz Ini CV saya Oh ya Kriteria yang kamu cari seperti apa Saya emang gak Gak susah-susah ustaz Standar-standar aja Ya standar yang gimana Yang tingginya 180 Yang kulitnya bening Sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir gitu Transparan Transparan Kemudian yang hidungnya seperti pedang Yang matanya seperti Bidadari Tahu mata bidadari Besar Dan sayuk Tapi gak belok Belok apa deh Sudah pernah lihat Ada di rumah saya Oh ya Nah ini kriterianya Terus kata ustaz Ah kalau yang kayak gitu Ustaz juga mau gitu ya Akhirnya pas ketemu ustaznya duluan ya Ta'arufan Ini kalau mak comblangnya Manusia Tapi kalau mak comblangnya Allah Jauh lebih Meyakinkan Dan gak bakalan kecewa Dengan kriteria apapun Wahuwa ala kulli syai'in qadir Dan kalau Allah menjanjikan Yang baik Akan ketemu dengan baik Pasti Innahu la yukhliful mi'an Allah tidak pernah mengingkari janjinya Masalah apapun Kita harus Mengandalkan Allah Coba deh Selalu Selalu ngandelin Allah Bahasa gampangnya gini Udah tenang aja Ada Allah Itu Dan kalau kita sudah melibatkan Allah Layyudhaya'akallahu'idhan Itu pasti Allah gak bakalan Ngecewain kamu Kalau udah ngandelin Allah Eh ini gimana nih Udah tenang aja Ada Allah Allah tidak akan mengecewakan Salah satu kalimat Kepada ababak Kenapa kamu berfikir kita cuma berdua Padahal Allah yang ketiga Kalau dalam ayat La tahzan La tahzan innallaha ma'ana Kalau bahasa kita Woles bro Woles Tangan tenang aja Ada Allah Santai bro Karena ada Allah Itu bahasa Arabnya La tahzan innallaha ma'ana Andalin Allah Dalam masalah kita Ada masalah apapun Serahin aja sama Allah Bismillah Lahawla walakuwata'illabillah Bahkan kadang-kadang Hanya dengan berzikir Lahawla walakuwata'illabillah Allah kasih keajaiban yang luar biasa Karena setelah seseorang Bersandar kepada Allah Layyudhaya'anallahu'idhan Pasti Allah gak akan ngecewain Coba teman-teman bayangin Nabi itu udah ikhtiar habis-habisan Ketika beliau mau hijrah Ke Madinah Beliau tidak langsung Menuju ke arah Madinah Tetapi malah menuju Ke arah yang berlawanan Dengan kota Madinah Untuk menghindari Pengejaran dari Orang-orang kafir Quraish Yang kemudian beliau Menginap beberapa malam Di dalam gua sur Sebetulnya Kalau mau disebut Lebih pantas bukan gua Tetapi lubang Karena kecil sekali Dan kemudian Beliau meminta tolong Kepada keluarga Abu Bakar Untuk membawakan makanan Setiap hari Yang waktu itu Dibawa oleh Asma Bintu Abi Bakar Yang sedang hamil Tujuh bulan Naik turun gunung Untuk bawa makanan Kepada Rasulullah Kemudian anak laki-laki Abu Bakar Menghilangkan jejak Dan mencari berita Ikhtiar yang sudah Ikhtiar yang sudah maksimal Tapi Qadarullah Ketahuan juga Ada pembaca jejak Yang tahu Ternyata Muhammad bukan menuju Ke arah kota Madinah Tetapi berlawanan Sehingga mereka Mengejar Rasulullah Sampai di mulut gua Disini ada pelajaran Gimanapun Hebatnya ikhtiar kita Selalu ada celah Untuk bisa gagal Walaupun tetap Kita harus Berikhtiar Tetapi tidak akan Pernah sempurna Dengan hanya ikhtiar Logika kita Akhirnya musuh Berada tepat Di mulut gua Yang kemudian Kalau ada Sebuah riwayat hadith Walaupun sebagian ulama Mengatakan ini Riwayat yang Kurang kuat Bahwa Ada laba-laba Membuat sarang Di mulut gua Sehingga orang-orang Berfikir Gak mungkin manusia Masuk tanpa Merusak sarang Laba-laba Ada lagi hadith Yang mengatakan Ada merpati Yang membuat Sarangnya juga Di mulut gua Gak mungkin orang Masuk tanpa Merusak sarang Merpati Dan seterusnya Tetapi di atas Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjadikan Pandangan mereka Tidak mengarah Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi salam Dan Abu Bakr Ketika mereka Berada tepat Di mulut gua Kalau mereka Mau melihat Ke bawah sedikit Saja melongo Itu sudah kelihatan Rasulullah Dengan Abu Bakar Tetapi Allah Palingkan wajah mereka Mereka melihat Keseluruh penjuru Kecuali Ke bawah kaki mereka Sampai Abu Bakar Sudah khawatir sekali Kalau bahasa kita Mungkin sudah galau Berat nih Kemudian Abu Bakar Mengatakan Ya Rasulullah Kalau mereka melihat Ke bawah ini Pasti kita ketahuan Abu Bakar Tidak takut Kepada mereka Abu Bakar Khawatir Terhadap Keselamatan Kekasih beliau Yaitu Rasulullah Bukan Abu Bakar Yang penakut Apalagi Rasulullah Hanya khawatir Terhadap Rasulullah Jangan-jangan Kalau ketahuan Rasulullah Akan disakiti Dan Abu Bakar Tidak rela banget Rasulullah Ada yang menyakitinya Sehingga Abu Bakar Galau berat Khawatir sekali Dan dengan tenang Nabi mengatakan Kenapa kamu fikir Kita hanya berdua Dengan kalimat itu Akhirnya musuh Tidak melihat Ke arah mereka Dan Allah Berikan keselamatan Bagi mereka Ini Kalau kita Bersandar kepada Allah Setelah selesai Rasulullah Dan Abu Bakar Menginap Beberapa malam Di Gua Thur Lalu melanjutkan Perjalanan Ke kota Madinah Ternyata Pengejaran terhadap Rasulullah Itu belum selesai Belum berhenti Muncullah Seorang pembaca Jejak baru Namanya Surokoh bin Malik Masih kafir Dan dia Mengejar hadiah 100 ekor ontak Dari Abu Jahal Kalau dia dapat Membawa pulang Muhammad hidup Atau mati 100 ekor ontak Teman-teman Tahu harga 1 ekor ontak 1 ekor ontak Itu Kalau ontak Yang dipakai Berdagang Bukan ontak Yang dipakai Nyemeli Kalau yang dipakai Nyemeli Paling 40 juta 50 juta Kalau yang dipakai Untuk perjalanan Berdagang 1 ekornya itu 300 juta 1 ekor ontanya 300 juta Jadi puluhan miliar Sehingga orang Arab Di Saudi Di Iraq Di Emirat Dengan menjual 2 ekor ontak Atau 3 ekor ontak Mereka bisa beli Alphard Jadi biasa bagi mereka Jual 10 ekor ontak Beli Ferrari Kalau kita Nabung Sampai meninggal Akhirnya jadi warisan Ditabung lagi Tidak dapat Jual kambing Jual sapi Jual segala macam Karena ontak itu Harganya Mahal Apalagi ontak merah Bisa sampai 700 juta Kalau yang di Dubai Itu sering diperlombakan Itu ontak-ontak Yang berkualitas Itu 1 ekornya Bisa diatas 1 miliar Kuda aja Bisa sampai 3 miliar Makanya Abu Jahal Menawarkan Siapa Yang bisa membawa pulang Muhammad Hidup atau mati Saya kasih 100 ekor ontak Yang terbaik Akhirnya Surakoh bin Malik Semangat Mencari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dia baca jejak Di setiap penjuru Padang pasir Karena dia berpengalaman Membaca jejak Dia lihat langit Dia lihat Pasir yang terbang Gara-gara Ada orang yang berjalan cepat Di padang pasir Dia lihat merpati Dia lihat alam Akhirnya Dia menemukan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan Abu Bakar Ketemu Begitu sudah dekat Kemudian Tiba-tiba Dengan takdir Allah Allah memperlihatkan Kekuasaannya Kuda yang ditunggangi Oleh Surakoh Terperosok Dan jatuh Kemudian Surakoh bangkit Naik lagi ke atas Kudanya Dan kudanya Tidak mau berjalan Dia Kuda itu Seperti melawan Sehingga Surakoh Jatuh sampai Tiga kali Allah Allah Alakulli Syai'in Qadir Serahin Sama Allah Akhirnya Surakoh berjalan Kaki Tidak menyerah Kudanya Tidak mau jalan Dia tidak Kundung Dia tidak Menyerah Akhirnya Dia jalan Kaki Dia kejar Rasulullah Dengan berjalan Kaki Setelah mendekat Kepada Rasulullah Tiba-tiba Rasulullah Mengatakan Ya Surakoh Bagaimana pendapat Kamu Kalau Kamu Memakai Pakaian Khusus Raja Persia Kata dia Pakaian Raja Persia Ya kata Rasulullah Mau Mau Kata Surakoh Kata Rasulullah Kalau begitu Halau lah Orang-orang yang ingin Mengejar kami Kelak Kamu akan Memakai Pakaian Persia Raja Persia Sehingga Akhirnya Allah Membalik Hati manusia Yang tadi Marah Kepada Rasulullah Benci Kepada Rasulullah Ingin Mengambil Keuntungan Dari Menangkap Rasulullah Allah Balikan Hatinya Tiba-tiba Menjadi Pendukung Rasulullah Walaupun Belum Beriman Tapi Dia Mendukung Rasulullah Dia Lupa Dengan 100 Ekor Untah Coba Bayangkan Secara Logis 100 Ekor Untah Itu Sudah Jelas Yang Menawarkannya Abu Jahal Orang Paling Kaya Di Muka Sedangkan Pakaian Persia Yang Nawarinya Seorang Laki-Laki Yang Bahkan Dari Kampung Halamannya Aja Terusir Dan Bagaimana Dia Akan Berikan Jubah Raja Persia Kecuali Dengan Cara Menaklukkan Negeri Persia Dan Bagaimana Dia Akan Menaklukkan Persia Sedangkan Di Rumahnya Aja Di Kampung Aja Dia Dalam Keadaan Lemah Dan Terusir Ini Kan Tidak Logis Kok Bisa Surakah Percaya Sama Muhammad Yang Dalam Terusir Memberi Janji Yang Aneh Tapi Dia Meninggalkan Janji Janji Abu Jahal 100 Ekon Unta Yang Paling Realistis Ini Kebesaran Allah Dan Ini Sebagai Bukti Rasulullah Itu Benar-benar Al Amin As Sadiqul Masdub Orang Yang Selalu Dipercaya Bahkan Surakah Lebih Percaya Kepada Nabi Walaupun Nabi Terusir Dengan Janji Yang Aneh Itu Daripada Abu Jahal Yang Realistis Sehingga Akhirnya Allah Menyelamatkan Rasulullah Dan Abu Waqar Sampai Di Madinah Selang Beberapa Tahun Setelah Nabi Sallallahu Wafat Pada Masa Kekhalifat Umar Bin Khattab Akhirnya Islam Berhasil Membebaskan Persia Dan Menaklukkan Kerajaan Kerajaan Yang Zolim Disana Lalu Salah Satu Ghanimah Harta Yang Dibawa Dalam Peperangan Itu Adalah Jubah Raja Persia Dibawa Ke Madinah Ketika Jubah Raja Persia Sampai Di Madinah Diserahkan Kepada Umar Umar Teringat Dengan Janji Nabi Sehingga Umar Bertanya Aina Surakoh Dimana Surakoh Bin Malik Ternyata Surakoh Sudah Masuk Islam Kemudian Dia Datang Saya Amir Sudah Tua Dia Kata Umar Ya Surakoh Masih Ingat Dengan Janji Rasulullah Kepadamu Surakoh Bingung Janji Yang Mana Dia Sudah Lupa Dengan Janji Nabi Kemudian Kata Umar Sesungguhnya Dulu Nabi Pernah Berjanji Akan Memakaikan Kepadamu Pakaian Raja Persia Oh Ya Ya Saya Masih Ingat Waktu Itu Nabi Berjanji Demikian Maka Wahai Surakoh Pujilah Allah Sesungguhnya Allah Telah Mengabulkan Janji Janji Itu Dan Inilah Pakaian Raja Persia Pakailah Pas Dilihat oleh Surakoh Sutra Semua Bagus Sekali Pakaiannya Dia Ganti Bajunya Dia Pake Baju Raja Persia Dia Pake Mahkotanya Dia Pake Sepatunya Dia Pake Pedang Yang Bertahtakan Banyak Berlian Berlian Di Atasnya Sehingga Surakoh Tiba Tiba Seolah Menjadi Raja Persia Dia Muter Keliling Kota Madinah Saya Raja Persia Sehingga Semua Orang Tertawa Terhadap Surakoh Dan Mereka Bersyukur Kepada Allah Yang Telah Menepati Janjinya Melalui Lisan Nabi Salallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Muhammad Salallahu Alhamdulillah Libatkan Allah Dalam Urusan Kita Gak Bakalan Kecewa Pake Allah Andalkan Allah Berserahlah Bukankah Nabi Mengatakan Mintalah Kepada Allah Walaupun Cuma Garam Masak Aduh Garam Habis Allah Garam Gitu Saya dulu Ketika Sempat Dulu Ikut Jamaah Tablik Ketika Saya Masih SMA Ada Satu Hal Yang Saya Belajar Dari Jamaah Tablik Waktu Itu Tentang Gak Boleh Minta Sama Manusia Jadi Kita Kalau Jamaah Tablik Itu Makan Di Talam Makan Bareng Bareng Rame Satu Talam Ada Lima Orang Yang Petugas Hidmatnya Membagi Bagikan Lauk Setelah Nasinya Ditaruh Di Talam Kemudian Lauknya Dibagi Bagiin Ada Ikan Ada Sayur Segala Macem Setelah Selesai Dibagi Bagikan Karena Mungkin Jumlah Pesertanya Banyak Lauknya Sedikit Akhirnya Dibaginya Sedikit Sedikit Pas Kita Lagi Makan Ikannya Habis Maka Kalau Pengen Minta Tambahan Ikan Gak Boleh Minta Kepada Petugas Mintanya Ke Allah Jadi Itu SOP Di Jamaah Tablik Yang Dulu Saya Pernah Ngalamin Kalau Ada Masalah Mintanya Ke Allah Jadi Kalau Kita Kurang Lauk Allah Ikan Ya Allah Akhirnya Dia Dengar Oh Ikan Datang Masya Allah Allah Datangkan Ikan Walaupun Agak Lucu Tetapi Begitu Kurang Sedikit Allah Ini Sayurnya Kurang Sedikit Ya Allah Maaf Ya Allah Akhirnya Datang Sayur Masya Allah Alhamdulillah Sampai Ada Teman Yang Lagi Masak Dan Dia Chef Yang Udah Hijrah Kemudian Ikut Jemaah Tablik Masakannya Enak Teman Teman Yang Lain Nanya Eh Ini Cara Masaknya Gimana Kok Enak Banget Oh Gampang Masaknya Gimana Siapkan Apa Sayur Segala Macam Udah Masukkan Kedalam Air Setel Itu Beri Garam Sedikit Kemudian Minta Pada Allah Ya Allah Kasih Enak Ya Allah Nanti Allah Kasih Enak Ternyata Tipsnya Adalah Minta Kepada Allah Walaupun Dia Mungkin Punya Bumbu Rahasia Tapi Dia Nggak Mau Bicara Tentang Asbab Dia Mau Bicara Tentang Hakikat Minta Sama Allah Buat Enak Sehingga Nabi Mengatakan Mintalah Kepada Allah Walaupun Cuma Garam Mintalah Kepada Allah Walaupun Cuma Garam Bercermin Habis Mandi Aduh Ya Allah Jerawat Gimana Ya Biar Ini Hilang Minta Sama Allah Jerawat Minta Allah Untuk Dihilangkan Siapa Ada Sahabat Yang Penyakit Kulit Terus Minta Kepada Allah Dihilangkan Tabiin Maksudnya Wais Al-Qarani Yang Menggendong Ibunya Kemana Dia Punya Penyakit Kulit Di Seluruh Tubuhnya Terus Dia Berdoa Ya Allah Hilangkan Penyakit Kulit Saya Sembuhkan Saya Kecuali Sebagian Kecil Saja Di Bagian Puser Jadi Ada Syarat Buat Dia Dalam Berdoa Hilangkan Semuanya Kecuali Sebagian Di Perut Kenapa Supaya Kalau Saya Lihat Bekas Sakit Di Perut Ini Saya Teringat Dengan Nikmat Bahwa Engkau Nabi Enggak Pernah Ketemu Uwais Tapi Tahu Namanya Dan Memberi Berita Tentang Dia Ini Mungkin Satu-satunya Tabi'in Yang Disebut Namanya Nabi Enggak Ketemu Tapi Kenal Mujizat Sebaik Kairut Tabi'in Uwais Al-Qurani Sebaik Baik Tabi'in Uwais Al-Qurani Kalau Kalian Sempat Temu Dia Ciri-cirinya Dia Punya Bekas Penyakit Kulit Di Perut Jadi Masalah Sepele Apapun Minta Sama Allah Makanya Dalam Islam Kita Mengenal Doa Sehari-hari Mau Keluar Bismillah Itawakal Tual Allah La Hawla Wala Quata Ilabilah Tambah Dengan Doa Safa Mau Makan Bismillah Amut Wah Ahya Eh Salah Jadi Tidur Mau Tidur Ada Doanya Bahkan Kalau Nabi Baca Doa Tidur Panjang Banget Allahumma Alja Tuzahri Ilaik Wa Fawad Amri Ilaik Dan seterusnya Dan seterusnya Amantu Bikitabika Alladhi Anzal Wabirasulika Alladhi Arsal Bismillah Allahumma Amut Wah Ahya Mungkin Kalau kita Nggak hafal Yaudah Bismillahirrahmanirrahim Standar Kemana Bismillahirrahmanirrahim Pokoknya Ada Masalah Apapun Libatin Allah Kalau Bahasa Sosial Media Jangan Lupa Ngetack Allah Jangan Lupa Ngemention Allah Gimana Ngetack Allah Sama Ngemention Allah Teman-teman Pernah Nggak Diundang Makan Sama Atau Diajak Makan Sama Temannya Ditraktirin Makan Udah Gitu Foto-foto Karena Ternyata Tempat Makannya Cozy Instable Layak Untuk Diselfie Wah Ini tempat Makannya Cozy Selfie Udah Selesai Selfie Udah Gitu Kita Posting Selfienya Sama Siapa Barang Dengan Temen Yang Ngeraktirin Kita Setelah Selesai Selfie Kita Posting Etis Nggak Kalau Kita Posting Tapi Kita Nggak Ngetack Orang Yang Ngeraktir Kita Nggak Etis Ya Pasti 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 Kita Di Caption Nulis Alhamdulillah Hari Ini Makan Enak Di Tempat Yang Cozy Banget Makasih Buat Et Siapa Gitu Kan Yang Udah Nelaktirin Saya Kan Gitu Ngetacknya Begitu Juga Ketika Kita Menikmati Rizki Dari Allah Agak Kurang Etis Kita Makan Enak Tapi Allah Nggak Ditek Gitu Cara Ngetack Allah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikana Fima Razak Alhamdulillah 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 Min Gheri Hawlim Minna Wala Kuwah Kita Ngetack Allah Ini Nikmat Dari Allah Ini Nikmat Dari Allah Itu Baru Etis Kita Ngeposting Banyak Nikmat Tapi Allah Nggak Ditek Kemanusia Nggak Enak Apalagi Kepada Allah Kalau Ngemention Allah Ada Sesuatu Yang Indah Masya Allah Subhanallah Allahu Akbar Dan segala Macam Jadi Setiap Kali Ngeliat Sesuatu Yang Keren Kita Mention Kayak Kita Lagi Ngeliat Sesuatu Yang Viral Di Sosial Media Akhirnya Karena Ini Bagus Banget Videonya Inspiring Lucu Kece Akhirnya Kita Mention Ke Teman Kita Eh Lihat Yang Ini Dimension At Fulan Gitu Kan Ya Maka Setiap Kali Kita Melihat Sesuatu Dari Ciptaan Allah Yang Kece Yang Keren Yang Luar Biasa Harusnya Kita Mention Allah Masya Allah Jadi Kalimatnya Seolah Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah At At Terus Karena Kita Ingin Menghargai Allah Ini Artinya Melibatkan Allah Siapa Yang Melibatkan Allah Dalam Urusannya Maka Allah Akan Tambahkan Kebaikan Dan Keberkahan Ingat Aku Aku Ingat Kalian Dan Aku Tergantung Prasangkah Hambaku Kepadaku Coba Teman Teman Perhatikan Ayat Yang Tadi Kita Baca Di Al-Qasos Kisah Ibu Musa Ini Salah Satu Contoh Orang Tidak Bakalan Kecewa Kalau Ngandelin Allah Jadi Ceritanya Fir'aun Itu Bikin Peraturan Keputusan Presiden Bahwa Kalau Bani Israel Melahirkan Bayi Laki-laki Bakal Dibunuh Sejak Ketahuan Bayi Laki-laki Lahir Langsung Diambil Sama Prajurit Ada Yang Dibunuh Di tempat Dengan Digorok Ada Yang Dibakar Hidup-hidup Ada Yang Dibenamkan Dalam Pasir Ada Yang Dihanyutkan Ke Sungai Bahkan Yang Lebih Menyakitkan Lagi Ada Yang Dijadikan Sebagai Makanan Hewan-hewan Peliharaan Fir'aun Di Istana Hari Harimau Bayi Bani Israel Mereka Membunuh Bayi-bayi Laki-laki Kalian Dan Memperbudak Perempuan Perempuan Kalian Dan Itu Ayatnya Banyak Sekali Sampai Setelah Sekian Tahun Bayi Laki-laki Bani Israel Terbunuh Terus Akhirnya Bani Israel Ini Kekurangan Laki-laki Karena Kekurangan Laki-laki Yang Bekerja Di Kuli-kuli Bangunan Segala Macem Sudah Berkurang Budak-budak Sudah Berkurang Yang Kuat-kuat Sudah Tidak Ada Akhirnya Firaun Mengubah Kebijakannya Karena Dia Takut Kehilangan Budak Orang Kipti Tidak Mau kerja Orang Mesir Asli Namanya Kipti Bahasa Inggrisnya Egyptian Tetapi Islam Tidak Mengenal Egyptian Hanya Mengenal Misri Makanya Masuklah Mesir Bukan Masuklah Egypt Kalau Dalam Al-Quran Mesir Itu Tidak Disebut Egypt Kenapa Orang Inggris Nyebutnya Egypt Karena Ingin Menghilangkan Sejarah Islam Dan Mengambil Sejarah Firaun Bahwa Yang Tinggal Disana Itu Suku Kipti Atau Egyptian Orang Egyptian Ini Orang Kipti Ini Malas Bekerja Terbiasa Santai Gitu Sehingga Kalau Ada Masalah Mereka Tidak Bisa Ngandalin Diri Mereka Sendiri Selalu Mengandalkan Bani Israel Akhirnya Setahun Boleh Melahirkan Anak Laki Laki Tahun Berikutnya Tidak Boleh Jadi Selang Seling Dan Kodarullah Harun Lahir Di tahun Bolehnya Lahir Anak Laki Laki Makanya Tidak Ada Kisah Harun Dikejar Sama Tentara Dia Aman Begitu Dia Lahir Oh Ini Tahun Yang Boleh Lahir Anak Laki Laki Tumbuh Tanpa Ada Ancaman Kakaknya Musa Sedangkan Musa Lahir Di tahun Gak Boleh Lahir Anak Laki Laki Sehingga Saat Musa Lahir Ibunya Langsung Bingung Ini bagaimana Menyelamatkan Bayi Ini Saya Enggak Rela Kalau Bayi Ini Dibunuh Ini Bayi Punya Aura Yang Luar Biasa Lebih Daripada Kakaknya Harun Padahal Dua-duanya Nabi Akhirnya Allah Ilhamkan Kepada Ibu Musa Lewat Mimpinya Kemudian Ibu Musa Konsultasi Dengan Ulama Ulama Bani Israel Dan Ternyata Mimpi Itu Benar Dia Disuruh Menghanyutkan Musa Ke Sungai Nil Ini Tidak Logis Tetapi Tidak Butuh Logis Kalau Yang Menyuruhnya Allah Subhanahu Ta'ala Gak Harus Logis Kalau Yang Menyuruhnya Allah Karena Logika Atau Hukum Ilmiah Itu Adalah Ciptaan Allah Allah Bisa Melakukan Sesuatu Dengan Hukum Ilmiah Atau Tidak Dengan Hukum Ilmiah Atau Bahkan Bertentangan Dengan Hukum Ilmiah Seorang Lahir Tanpa Ayah Tanpa Ibu Adam Atau Tanpa Ayah Hanya Punya Ibu Isa Atau Bahkan Seekor Unta Lahir Bukan Dari Induknya Tapi Dari Batu Untanya Nabi Salih Allah Bisa Melakukan Sesuatu Sesuai Dengan Hukum Ilmiah Bertentangan Dengan Hukum Ilmiah Atau Tidak Seperti Hukum Ilmiah Sehingga Akhirnya Setelah Diyakinkan Oleh Banyak Ulama Banyak Kiai Kiai Bani Israel Bu Hanyudkan Bayinya Ke Sungai Nil Serahkan Sama Allah Udah Biarin Aja Allah Yang Ngurus Tapi Nanti Kalau Hanyud Gimana Nanti Kalau Dimakan Kuda Nil Gimana Nanti Kalau Sampai Ke Sudan Nil Itu Panjang Melintasi Dua Negara Mesir Dan Sudan Tapi Kemudian Diingatkan Lagi Allah Tidak Akan Mengecewakan Bukankah Allah Mengatakan Kami Pasti Akan Mengembalikannya Kepadamu Wah Ibu Musa Maka La Tahzani Jangan Khawatir Wah Ibu Musa Udah Gak Usah Khawatir La Takut Jangan Sedih Jadi Kalau Kita Udah Benar Benar Bersandar Sama Allah Hilang Rasa Takut Yang Berlebihan Galau Yang Berlebihan Hilang Jadi Orangnya Santai Udah Tenang Aja Ada Allah Akhirnya Ibu Musa Menghanyutkan Bayinya Ke sungai Nil Dengan Sebuah Tabut Kayak Keranjang Dan Allah Punya Skenario Yang Sangat Unik Yang Tadi Dihanyutkan Ke sungai Nil Menghindar Dari Fir'aun Ternyata Justru Allah Membelokan Keranjang Itu Masuk Ke Sebuah Selokan Yang Membawanya Ke Arus Tempat Pemandian Keluarga Fir'aun Jadi Dihindarkan Dari Fir'aun Eh Malah Didatangkan Kepada Fir'aun Ini Unik Skenario Allah Makanya Tidak Harus Logis Untuk Tahan Tahan Aja Nanti Allah Memberikan Kita Pemahaman Logika Manusia Butuh Waktu Untuk Memahami Maksud Allah Al-Quran Aja Dibuktikan Secara Ilmiah Kadang-kadang Setelah Seribu Tahun Mungkin Para sahabat dulu Bingung Mana ada Dua laut Yang bertemu Tapi tidak Bercampur Apakah Gara-gara Belum bisa Difahami Belum logis Lantas Dibantah Logika Kita Itu Lola Loading Lambat Butuh Waktu Seribu Tahun Hanya Untuk Membuktikan Kebenaran Satu Ayat Coba Kalau Belum Terbukti Kita Tidak Beriman Butuh Seribu Tahun Usia Kita Cuma 60 Tahun Maka Katakan Saja Allah Tahu Kalian Tahu Eh Malah Masuk Kedalam Selokan Yang Membawa Musa Kepada Keluarga Firaun Ditemukan Sama Dayang Dayang Pas Dibuka Kotaknya Ternyata Ada Bayi Yang Sehat Yang Luar Biasa Auranya Semua Yang Lihat Pasti Jatuh Hati Kepada Bayi Ini Dibawa Masuk Ke Istana Diserahkan Kepada Istri Firaun Langsung Istri Firaun Jatuh Hati Dan Kadarullah Waktu Itu Istri Firaun Belum Punya Anak Sehingga Sangat Menginginkan Anak Laki Laki Dan Ini Yang Paling Keren Apa Kata Istri Firaun Anak Ini Menyejukkan Hati Saya Dan Hatimu Apa Kata Firaun Menyejukkan Hatimu Hati Saya Tidak Kata Firaun Dari Sejak Awal Juga Mereka Udah Musuhan Musa Juga Melihat Firaun Jadi Dari Bayi Juga Udah Udah Tau Ini Bakalan Musuh Saya Dan Itu Sahih Beritanya Apa Sahihnya Sampai Suatu Malam Ketika Asia Gendongin Musa Musa Ngeklek Ketawa Sama Asia Sama Istri Firaun Ibu Angkatnya Sedangkan Firaun Dari Kejauhan Dia Majang Gak Mau Dekat Karena Firaun Tahu Bahwa Ini Bayi Bani Israel Yang Dilempar Ke Sungai Nile Gara Gara Takut Dibunuh Dia Gak Relah Cuman Karena Dia Terlalu Sayang Sama Istrinya Yang Cantik Dan Tidak Punya Anak Dia Sabar Nanti Kalau Udah Gede Bakalan Dibunuh Itu Rencana Firaun Sehingga Akhirnya Asia Bilang Pada Firaun Ya Azizi Itu Panggilan Firaun Dari Istrinya Wahai Suamiku Tercinta Ya Azizi Coba Kamu Gendong Bayi Ini Dia Lucu Kamu Selama Ini Mungkin Belum Pernah Coba Coba Diantarkan Kepada Firaun Kata Firaun Moh Bahasa Arabnya Moh Enggak Kamu Coba Aja Akhirnya Karena Dipaksa Sama Istrinya Dia Pegang Sama Firaun Begitu Dipegang Musa Yang Tadi Ngekle Ketawa Tiba Tiba Cemberut Tadi Haa Ini Orang Wajah Firaun Musuh Saya Langsung Berubah Wajahnya Musa Sehingga Firaun Nanya Pada Asia Ya Asia Ini Kenapa Mungkin Kalian Belum Terlalu Dekat Coba Kamu Dekat Lagi Kan Ini Baru Pertama Degendong Oh Gitu Didekapin Pas Udah Didekapin Agak Dekat Ke Wajahnya Firaun Musa Mengambil Janggut Firaun Ditarik Sampai Copot Janggut Tercabut Janggut Firaun Orang Zaman Dulu Raja-raja Kan Janggut Firaun Panjang Yang Terbentuk Gitu Kan Yang Kotak Musa Dilempar Oleh Firaun Karena Firaun Merah Kepada Musa Dari Kecil Juga Mereka Udah Musuhan Dan Musa Itu Dari Kecil Juga Lebih Daripada Herkules Udah Punya Kekuatan Nabi Paling Kuat Musa Pas Dilempar Akhirnya Asia Sedih Mengambil Bayinya Didekap Musa Nangis Seperti Bayi Biasanya Firaun Mengatakan Besok Akan Saya Bunuh Bayi Ternyata Dia Benar Seperti Dalam Lumpi Saya Anak Ini Yang Sepertinya Akan Mengganggu Kekuasaan Saya Besok Harus Saya Bunuh Kata Asia Jangan Dia Kekasih Saya Sekarang Firaun Sudah Murka Akhirnya Diumumkanlah Ke Seantai Romsir Bahwa Besok Dia Akan Membakar Hidup Seorang Bayi Bani Israel Di Depan Orang Banyak Sebagai Pelajaran Terkumpul Orang Di Begini Cara Allah Menolong Hambanya Ketika Mau Dibunuh Oleh Firaun Asia Bilang Gini Wahai Azizi Saya Ingin Sebelum Engkau Menyakiti Anak Ini Kita Buktikan Dulu Kejadian Semalam Itu Murni Karena Memang Dia Sadar Atau Karena Dia Gak Ngerti Anak Kecil Kalau Dia Gak Ngerti Maafkan Dia Namanya Anak Kecil Tapi Kalau Dia Sadar Karena Dia Seperti Mimpimu Maka Silahkan Kamu Bunuh Gimana Cara Membukti Kata Asia Letakkan Bayi Ini Di Tengah Terus Disebelah Ada Bara Api Sebelah Lagi Ada Roti Dan Madu Bayi Ini Sudah Bisa Merangka Kalau Dia Menuju Kepada Bara Api Dan Memakan Bara Api Itu Berarti Dia Bayi Yang Tau Apa Maafkan Lah Dia Tapi Kalau Dia Menuju Ke Madu Dan Roti Berarti Dia Bayi Yang Sudah Mengerti Silahkan Kamu Bunuh Dia Ini Mengambil Resiko Dan Ini Hanya Satu Satunya Cara Terakhir Untuk Menyelamatkan Musa Karena Difikir oleh Firaun Logis Juga Ya Sudah Kita Coba Taruh Musa Di Tengah Bara Api Di Sebelahnya Bara Kemudian Roti Di Sebelahnya Musa Bangkit Dari Duduknya Tiba Tiba Menuju Kepada Bara Api Diambil Dengan Tangannya Dimakan Oleh Musa Lalu Dia Menangis Sejak Saat Itu Cacatlah Lidah Musa Baru Sembuh Pas Nanti Mau Berda'wah Dan Ya Allah Sembuhkanlah Kekeluan Di Karena Emang Dia Nggak Ngerti Akhirnya Dibebaskan Dan Musa Bisa Tinggal Dan Selamat Begitu Cara Allah Menyelamatkan Kita Balik Lagi Ke Adegan Tadi Ditemukan Oleh Asia Hari Pertama Ditemukan Musa Nangis Di Istana Karena Haus Udah Dari Sejak Tadi Belum Minum Asi Karena Haus Akhirnya Istana Membuat Semacam Audisi Menyusui Jadi Kalau Kita Ada Audisi Got Talent Menyusui Hadiahnya Berkeping Keping Uang Mas Siapa Yang Bisa Menyusui Bayi Istana Akan Diberikan Harta Yang Sangat Banyak Sehingga Banyak Ibu Ibu Yang Ikut Audisi Pengen Mendapatkan Golden Ticket Lantri Ini Wah Selfie Selfie Di Istana Viraun Ikut Audisi Datang Menyusui Gagal Yang Satu Gagal 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 Terus Kalau Dalam Bahasa Sekarang Kalau Aku Si Yes Gagal Mas Anang Gagal 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 Ternyata Di baris Terakhir Dari Antrian Itu Ada Mbaknya Musa Yang Gagal Disebutkan Namanya Jadi Keluarga Musa Ini Tiga Orang Soleh Kakak Harun Kemudian Mbaknya Yang Gagal Yang Musa Ini Tiga Tiga Anak Anak Yang Soleh Soleh Mbaknya Musa Tadi Ditugaskan Oleh Ibunya Mencari Berita Tentang Adeknya Tentang Bayi Musa Mbaknya Ikut Antrian Padahal Masih ABG Tapi Pengen Nyusuin Kan Agak Aneh Sehingga Pengel Bilang Kamu Ngapain Mau Ikut Audisi Lah Ini Untuk Orang Yang Sudah Punya Anak Tetapi Saya Bisa Menawarkan Orang Yang Baik Untuk Bisa Menyusui Bayi Itu Setelah Debat Panjang Akhirnya Ikut Juga Ternyata Ini Yang Lulus Audisi Kalau Aku Si Yes Apa Kata Dia Kepada Keluarga Firaun Mau Kalian Saya Tunjukkan Keluarga Yang Bisa Menyusui Dan Berlaku Baik Kepada Anak Ini Kata Asia Ya Sudah Bawa Mereka Kesini Kalau Mereka Bisa Nanti Saya Kasih Hadiah Yang Banyak Pulang Langsung Si Mbak Musa Lari Ke Rumah Mbak Mbak Gitu Apa Itu Adek Lagi Nangis Minta Susu Terus Kenapa Nggak ada Yang Bisa Menyusui Dia Mungkin Mbak Yang Bisa Menyusui Dia Akhirnya Ibunya Datang Begitu Akhirnya Asia Pun Jatuh Hati Kepada Keluarga Itu Dan Mengatakan Hadiah Untuk Kalian Adalah Mas Dengan Sangat Banyak Berkilogram Mas Bukan Hanya Itu Mulai Sekarang Tinggal Di Istana Sehingga Akhirnya Ibunya Musa Tinggal Di Istana Ayahnya Musa Tinggal Di Istana Mbaknya Musa Tinggal Di Istana Kemudian Masnya Musa Tinggal Istana Musa Semuanya Tinggal Di Istana Dirawat Dan Dibiayai Oleh Negara Oleh Istana Oleh Kerajaan Dan Mereka Mendapatkan Gaji Yang Sangat Besar Siapa Yang Ikut Cara Allah Pasti Beruntung Bayangin Kalau dulu Ibu Musa Gak Percaya Dengan Perintah Allah Masa Di Hanyutin Ke Sungai Nil Segala Macam Mungkin Selamanya Mereka Jadi Buronan Pindah Pindah Dari Satu Negeri Karena Takut Dikejar Oleh Tentara Firaun Dan Selamanya Miskin Tapi Karena Dia Ikut Cara Allah Siapa Yang Bertakwa Atau Tahan Kepada Allah Allah Kasih Jalan Keluar Siapa Yang Tahan Kepada Allah Allah Kasih Rizki Yang Tidak Terduga Duga Siapa Yang Tahan Kepada Allah Allah Mudahkan Setiap Urusannya Keep The Faith As-Sikoh Billah Percaya Dih Sama Allah Gak Ada Modal Ustadz Pengen Nikah Ada Allah Sehingga Pas datang Ngelamar Ada Apa Ini Pak Saya Melamar Putri Bapak Memang Adik Punya Modal Apa Allah Wah Itu Berat Nolak 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 Ini Pakai Bawa Bawa Allah Lagi Ya Si Allah Cuman Yang Kelihatan Apa Allah Tidak Gara Gara Mengandalkan Allah Kalau Perlu Hafal Beberapa Ayat Jitu Masalah Itu Kalau Mereka Fukara Asa Ayyugniah Humullah Pak Allah Berfirman Langsung Datang Allah Berfirman Belum Ngutarain Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Monggo Silahkan Duduk Ada Apa Apa Yang Saya Bantu Ini Pak Saya Hanya Ingin Sharing Ayat Awalnya Langsung Pakai Ayat Allah Berfirman Kalau Mereka Fakir Oh iya Benar Saya Tahu Ayat Itu Terus Rasulullah Bersabda Kalau Datang Seorang Laki-laki Yang Baik Akhlak Melamar Putri Kalian Jangan Ditolak Wah Udah Pakai Allah Pakai Rasul Susah Ini Pengalaman Kalau Ngandalkan Allah Itu Selalu Berhasil Makanya Saya Pernah Dulu Awal-awal Saya Belajar Mobil Dulu Saya Suka Ngebut-ngebut Di jalan Jadi Bawa Mobil Dengan Gaya Motor Kalau Gaya Motor Kan Selap Selip Tuh Bawa Mobil Kan Gak Bisa Gitu Tapi Karena Saya Emang Senengnya Ngebut Gak Sabaran Di jalan Saya Ngebut Tiba-tiba Di gang Di Bandung Ada Tentara Naik Motor Keluar Dari Gang Saya Tabrak Sampai Dia Terjungkir Jauh Beberapa Meter Dan Motornya Itu Ringsek Alhamdulillah Orangnya Luka Gak Meninggal Maksudnya Luka Lalu Dia Pakai Baju Dinas Alhamdulillah Saya Pakai Baju Dinas Dinas Ustadz Pakai Jubah Pakai Sorban Saya Dulu Setelah Saya Konsen Dawah Di Anak Muda Di Anak Geng Motor Baru Saya Mencocokkan Penampilan Saya Dengan Dunia Anak Muda Dulu Jubahan Sorbanan Baju Dinas Dia Juga Awalnya Wajahnya Udah merah Mau marah Saya Keluar dari Mobil Ngeliat Wajah saya Ah ini Kaya Kualat Nih Kalau saya Macam Akhirnya Dia Terpaksa Kalem Aduh Maaf Saya Nggak Sengaja Ngeliat Tiba-tiba Keluar dari Gang Oh Ya Nggak Apa Saya Dinas Di situ Di Baros Itu Salah Satu Kantornya Di Baros Saya Dinas Ya Saya Lagi Dinas Ke Masjid Mau Ngajar Ada Pengajian Motornya Gampang Nanti Saya Suruh Orang Untuk Ngambil Motornya Udah Alhamdulillah Saya Ganti Rugi Dia Nggak Mau Selamat Kenapa Pertama Mungkin Karena Allah Masih Ingin Menyelamatkan Saya Dari Suatu Musibah Bukan Karena Kebaikan Saya Tapi Karena Kemaha Agungan Allah Dan Sisi Lain Mungkin Salah Satu Rahasianya Saya Baca Doa Safar Sebelum Keluar Soalnya Ketika Saya Beli Mobil Saya Gak Mau Pake Asuransi Sehingga Karena Gak Pake Asuransi Doa Safarnya Lebih Serius Kalau Pake Asuransi Kan Tenang Ada Asuransi Tapi Kalau Gak Asuransi Ada Allah Berarti Doa Safarnya Yang Panjang Panjang Setengah Jam Doa Safar Doang Kenapa Ya Allah Ini Enggak Ada Asuransi Jadi Karena Gak Ada Asuransi Doanya Lebih Serius Kalau Ada Asuransi Ada TLO Ada All Risk Kan Gampang Ntar Tinggal Diklaim Intinya Karena Mengandalkan Allah Allah Mudahkan Urusannya Selalu Kayak Gitu Kalau Melakukan Sesuatu Karena Allah Selalu Allah Mudahkan Tapi Kalau Kita Tidak Melibatkan Allah Baru Atum Min Allah Allah Berlepas Tangan Dan Kalau Allah Berlepas Tangan Siapa Lagi Yang Bisa Memudahkan Selain Allah Subhanahu Ta'ala Libatkan Allah Ada Seorang Sahabat Datang Ke Nabi Dia Bilang Gini Ya Rasulullah Anak Saya Ditawan Sama Musuh Ternyata Anak Dia Itu Ikut Berjihad Dan Ketangkep Sama Musuh Ditawan Dan Musuh Minta Tebusan Sekian Ratus Dinar Kalau Enggak Ditebus Akan Dibunuh Dan Waktu Itu Sahabat Sahabat Yang Kaya Banyak Yang Lagi Di Luar Kota Lagi Diutus Untuk Da'wah Dan Jihad Sehingga Tidak Ada Sahabat Yang Bisa Membantu Laki Laki Ini Rasulullah Juga Gak Punya Harta Dia Datang Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Anak Saya Ditawan Minta Sekian Ratus Dinar Kalau Saya Gak Menebus Nanti Anak Saya Akan Dibunuh Gimana Ini Rasulullah Dia Hanya Memberi Waktu Saya Satu Hari Sampai Besok Kemudian Mengatakan Oh Gitu Ya Rasulullah Ya Gitu Akhirnya Dia pulang Gak Ngomong Ya Tapi Gak 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 Gitu Udah Kalau Allah Bilang Cukup Allah Jangan Bilang Cukup Allah Lalu Ada Kalimat Tapi Cuman Ini Gak Hasbun Allah Karena Hasbun Itu Tidak Ada Cuman Gitu Dia pulang Sampai Di rumah Istri Nanya Pak Gimana Tadi Sama Rasulullah Udah Dapat Belum Pinjaman Untuk Menebus Anak Kita Udah Dapat Ini Luar Biasa Apa Oh Gitu Berdua Suami Istri Sama 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 Keep The Faith Gak Mengatakan Ya Emang Zikir Cuman Uang Konkretnya Mana Nanya Nanya Kayak Gitu Udah Sepanjang Malam Mereka Berzikir Tiba-tiba Waktu Subuh Ada yang Ngetok Pintu Rumah Tok-tok-tok Assalamualaikum Terdengar Suara Anak Laki-lakinya Pas dibuka Benar Anak Laki-lakinya Pulang Dalam Keadaan Selamat Dan Ternyata Di luar Suaranya Berisik Banyak Suara Kambing Pas Dilihat Itu Apa Itu Kambing Lebih Dari Seratus Ekor Kemudian Ayahnya Bertanya Apa Yang Terjadi Bagaimana Kamu Selamat Berbaju putih Orangnya Ganteng Sekali Wajahnya Bercahaya Datang Melepaskan Ikatan Saya Dan Tiba-tiba Waktu itu Semua Prajurit Yang mengawal Saya Yang menjaga Saya Itu Tertidur Pulas Sama sekali Tidak Terbangun Sehingga Saya bisa Dilepaskan Dan Bahkan Bukan Hanya Bisa Menyelamatkan Diri Tapi Bahalah Bisa Mengambil Membawa Lebih Dari Seratus Ekor Kambing Bayangin Kambing Satu Ekor Kambing Satu Ekor Kambing Yang Berisik Yang Lagi Dibawa Sama Anak Muda Ini Tidak Membangunkan Prajurit Penjaga Yang Lagi Tidur Ini Kodah Allah Sehingga Akhirnya Dia Selamat Dan Bahkan Dapat Ganimah Lebih Dari Seratus Ekor Kambing Dari Bukan Berarti Nggak Ikhtiar Kalau Ikhtiar Kita Udah Mentok Udah Maksimal Jangan Menyerah Jangan Berhenti Karena Selalu Ada Harapan Di Sisi Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Pernah Selesai Kalau Kita Berserah Diri Kepada Allah Selalu Ada Harapan Ada Lagi Kisah Di Zaman Nabi Musa Seorang Suatu Hari Nabi Musa Nanya Kepada Allah Kan Nabi Musa Ini Julukannya Panggilannya Kalimullah Orang Yang Bisa Ngomong Langsung Kepada Allah Jadi Kalau Ada Butuh Apa Nabi Musa Tinggal Miss Call Allah Langsung Allah Langkat Ada Apa Musa Kayak Kita Telefon Gak Bisa Lihat Langsung Tapi Bisa Telefon Langsung Begitu Nabi Musa Calling Langsung Allah Ada Apa Musa Gini Ya Allah Saya Pengen Nanya Jadi Musa Sering Ngobrol Sama Allah Nanya Apa Saya Pengen Tahu Di Antara Umat Saya Siapa Yang Paling Rendah Kedudukannya Di Matamu Yang Paling Levelnya Paling Rendah Kata Allah Itu Laki Laki Seorang Kakek Yang Buta Yang Dia Mas Buk Istiqomah Dalam Sholat Paling Istiqomah Dalam Mas Buk Gak Pernah Dia Sholat Tepat Waktu Pasti Mas Buk Ini Orang Yang Paling Istiqomah Di Zaman Musa Istiqomah Dalam Kemas Bukan Asal Ada Sholat Dia Pasti Paling Belakang Datang Menjelang Salam Jadi Kalau Ada Yang Taruh Sendal Paling Belakang Itu Pasti Dia Kalau Ada Salam Yang Kemudian Berdiri Lagi Pasti Dia Orang Yang Selalu Mas Buk Orang Tua Buta Oh Itu Orang Yang Paling Rendah Nabi Musa Nyari Oh Sekakek Itu Yang Paling Rendah Nilainya Di Mata Allah Setiap Hari Dilihat Dia Masbuk 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 Sampai Suatu Hari Ketika Selesai Sholat Orang Itu Udah Nabi Musa Telepon Allah Allah Eh Musa Ada Apa Itu Si Kakek Kemana Kok Gak Dateng Dateng Kata Allah Dia Sudah Meninggal Dan Sekarang Ada Di Dalam Surga Nabi Musa Heran Ya Allah Gimana Ceritanya Kakek Yang Nilainya Paling Rendah Yang Gak Ada Apapanya Allah Bila Ya Musa Suatu Hari Ketika Kakek Ini Keluar Dari Masjid Dari Tempat Ibadah Dia Jalan Kemudian Tersasar Kesesat Gara-gara Dia buta Sampai Di Sebuah Tanah Yang Lapang Dia Menemui Seorang Laki-laki Kemudian Dia Bertanya Saya Ada Dimana Sekarang Laki-laki Itu Mengatakan Ini Kamu Sedang Berada Di Tanah Lapang Di Sebuah Lapangan Di Sebuah Alun Kemudian Kakek Ini Mengatakan Tidak Sesungguhnya Rahman Allah Lebih Luas Daripada Segalanya Kamu Berada Di Tanah Yang Luas Kata Dia Tidak Rahman Allah Yang Lebih Luas Hanya Karena Itu Kemudian Allah Mengatakan Wahai Musa Sesungguhnya Rahmatku Mendahului Kemarahanku Sehingga Dia Masuk Surga Hanya Dengan Kalimat Sesungguhnya Rahmat Allah Lebih Luas Makanya Kalau Kita Ngetek Allah Ngemention Allah Libatkan Allah Dalam Urusan Kita Selalu Beruntung Bayangin Sekedar Mengatakan Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Il-Azim Langsung Allah Sedihakan Pohon-pohon Kurma Yang Sangat Banyak Di Dalam Surga Begitu Kita Baca Allah Sediakan Kunuz Harta Yang Ditaruh Di Dalam Sebuah Box Yang Sangat Besar Disimpan Di Bawah Arash Allah Mudah Sekali Karena Kalau Kita Melibatkan Allah Salah Kalau Orang Bilang Aduh Gak Bawa-bawa Allah Jadi Susah Enggak Justru Kalau Kita Bawa-bawa Allah Jadi Mudah Karena Allah Itu Pada Dasarnya Pengen Memudahkan Kita Enggak Pengen Nyusahin Kita Sampai Ketika Ketika Turun Ayat Bertakwalah Kepada Allah Sebenar-benar Takwa Para Sahabat Kemudian Ngeluh Ya Rasulullah Kami Gak Sanggup Kalau Sebenar-benar Takwa Terus Gimana Turun Lagi Ayat Di Surat Takwa Kalau Gak Bisa Sebenar-benar Takwa Yaudah Bertakwa Semampu Kalian Aja Coba Lihat Allah Memudahkan Urusan Hambanya Sehingga Kalau Kita Melibatkan Allah Maka Insya Allah Allah Akan Memudahkan Urusan Kita Kisah Lagi Mungkin Ada Dua Atau Tiga Kisah Lagi Bukti Bahwa Kalau Kita Melibatkan Allah Itu Mudah Ada Seorang Nenek Di Zaman Nabi Musa Sudah Menikah Sekian Puluh Tahun Belum Dikaruniai Anak Datang Kepada Nabi Musa Ya Nabi Ya Allah Ada Apa Nek Saya Minta Tolong Ya Saya Sudah Nikah Sekian Tahun Tapi Belum Dikaruniai Anak Sedangkan Engkau Bisa Bicara Langsung Dengan Allah Boleh Nggak Saya Minta Tolong Minta Dong Ya Allah Beri Saya Satu Orang Anak Saja Oh Baik Nek G G Kata Nabi Musa Telfon Ya Allah Allah Ada Apa Musa Ini Ada Nenek Nenek Karena Dia Tidak Punya Keturunan Apa Kata Allah Ya Musa Bilang Kepada Nenek Itu Bahwa Takdirnya Dia Tidak Akan Punya Anak Itu Sudah Takdir Kemudian Nabi Musa Bilang Nek Sabar Ya Kata Allah Oh Ya Ada Jawaban Ada Allah Gimana Jawabannya Takdir Nenek Engk Tidak Akan Punya Anak Oh Gitu Ya Sudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Pulang Sepanjang Jalan Sampai Di rumah Dia Mengatakan Ya Rahim Ya Rahim Memang Takdir Saya Tidak Akan Punya Anak Tetapi Engkau Maha Rahim Beri Saya Anak Ya Rahim Jadi Dia Ngeyel Terus Saja Minta Sama Allah Dengan Bahasa Yang Lembut Ya Rahim Besok Datang Lagi Ketemu Nabi Musa Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Nenek Yang Kemarin Ada Apa Nek Sama Nabi Musa Masih Yang Kemarin Apaan Minta Doang Ke Allah Lagi Supaya Dikasih Anak Lah Kan Udah Kemarin Katanya Takdirnya Nggak Punya Anak Ya Siapa Tau Sekarang Berubah Nenek Sikoh Billah Yakin Banget Sama Allah Karena Nggak Mau Ngecewain Walaupun Nabi Musa Juga Tau Takdirnya Kayak Gitu Ya Udah Nabi Musa Telepon Lagi Ya Allah Ini Si Nenek Yang Kemarin Oh Ya Musa Jawab Aja Kayak Kemarin Oh Dia Nggak Akan Punya Anak Nek Saya Bilang Juga Apa Takdirnya Nenek 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 Udah Bersabar Aja Oh Gitu Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Rahim Terus Aja Gitu Datang Lagi Nenek 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 Sama Jawabannya Belum Anak Nek Memang Udah Takdirnya Kayak Gitu Sabar Aja Gimana Caranya Nek Udah Takdir Allah Nggak Bisa Dirubah Oh Gitu Ya Rahim Pulang Terus Setelah Sekian Lama Nggak Datang Setelah Beberapa Bulan Akhirnya Dia Datang Bawa Bayi Dendong Bayi Datang Nabi Musa Assalamualaikum Waalaikumsalam Nenek Yang Dulu Terus Siapa Anak Anak Siapa Anak Saya Hah Ya Allah Ini ceritanya Gimana nih Kok bisa Nenek Punya Anak Nabi Musa Nelfon Allah Gimana nih Ceritanya Nenek Yang Takdirnya Nggak Bakalan Punya Anak Tiba-tiba Bawa Bayi Kata Allah Ya Musa Setiap Kali Saya Bilang Takdirnya Nggak Punya Anak Dia Bilang Ya Rahim Ya Rahim Dibilang Lagi Nggak Punya Anak Dia Bilang Ya Rahim Wahai Musa Ketahu Jadi Punya Anak Kalau Kita Baca Hadis-hadis Nabi Tentang Kisah-kisah Para Ambiya Itu Luar Biasa Intinya Adalah Mereka Selalu Mengandalkan Allah Dan Selalu Mendapatkan Janji-janji Yang Allah Pernah Janjikan Kepada Mereka Nggak Pernah Kecewa Mungkin Cerita Terakhir Yang Sangat Populer Itu Adalah Cerita Siti Hajar Ini Bagi Saya Menakjubkan Banget Ceritanya Nabi Melintasi Gurun Pasir Hanya Bertiga Saja Ibrahim Hajar Ismail Kecil Karena Allah Memerintahkan Ibrahim Bawa Keluargamu Kesebuah Biwadin Gairi Di Zara Kepada Sebuah Lembah Yang Tidak Ada Kehidupan Di sana Bawa Ke sana Di Bakkah Yang Kemudian Namanya Menjadi Mekah Akhirnya Ibrahim Bilang Ke Hajar Hajar Yuk Kita Hijrah Hijrah Kemana Mas Hajar Nggak Nanya Hijrah Kemana Udah Oh Hijrah Ya Di bawah Jalan Kaki Melintasi Padang Pasir Perhenti Sebentar Di Rest area Makan Minum Seadanya Lanjut Lagi Nggak pernah Nanya Mas Ini Kemana Sih Kok Nggak Sampai Nggak Pernah Hajar Nanya Atau Nggak Pernah Juga Dia Bilang Mas Turunin Saya Di Mall Itu Nanti Nanti Ngomong Nurunin Di Mon Mana Di Res Area Mana Di Masjid Mana Ntar Kalau Beres Urusannya Baru Jemput Lagi Nggak Samina Watana Ini Istri Solehah Banget Ikut Aja Gimana Kata Suami Sampai Udah Sam Di Lembah Yang Tandus Baru Ibrahim Mengatakan Ya Hajar Disinilah Tempat Yang Dijanjikan Tinggal Kita Disini Ya Siap Samina Watana Tinggal Bikin Tenda Kecil Untuk Bayinya Hari Kedua Setelah Tinggal Disitu Baru Ibrahim Bilang Ya Hajar Saya Akan Kembali Ke Palestina Tinggal Kalian Disini Baru Setelah Sekian Lama Hajar Diam Kali Ini Hajar Udah Nggak Kuat Untuk Diam Baru Dia Nanya Ya Ibrahim Engkau Tinggalkan Kami Disini Bersama Seorang Bayi Dan Tidak Ada Siapa Bahkan Air Dan Kehidupan Tidak Ada Disini Wah Ibrahim Bagaimana Engkau Akan Tinggalkan Kami Ibrahim Tidak Tega Untuk Menjawab Akhirnya Ibrahim Pergi Aja Tanpa Berbicara Karena Ibrahim Pergi Akhirnya Hajar Mengganti Pertanyaannya Dan Pertanyaan Kedua Ini Lebih Benar Dari Pertanyaan Pertama Kalau Pertanyaan Pertama Gimana Engkau Meninggalkan Kami Sendiri Pertanyaan Yang Keduanya Adalah Hajar Tanya Kepada Ibrahim Ya Ibrahim Apakah Allah Yang Menyuruh Melakukan Ini Ibrahim Mengangguk Ya Ini Perintah Allah Apa Kata Kata Hajar Kalau Begitu Pergilah Wahai Suamiku Allah Tidak Akan Mengecewakan Kami Ini Namanya Keep The Faith Kalau Udah Libatin Allah Berubah Semuanya Kalau Tadi Khawatir Galau Sedih Takut Tapi Begitu Danya Allahu Amar Kabihada Yang Menyuruh Kamu Melakukan Ini Wahai Ibrahim Ya Kata Ibrahim Layyudai Anallahu Izan Kalau Gitu Pergilah Wahai Suamiku Allah Tidak Akan Mengecewakan Kami Jadi Kalau Ada Suami Pergi Tiba-tiba Kemana Mas Itu Pertanyaannya Salah Gak Usah Dijawab Tapi Kalau Tanyanya Mas Ini Allah Yang Yuruh Ya Oh Pergi Aja Bapak juga Sebulan Setahun Allah Tidak Akan Mengecewakan Kami Kemana Ternyata Ikut Talim Ikut Mungkin Ada Itikaf Dimana Kalau Allah Yang Nyuruh Maka Istri Akan Tenang Tapi Kalau Bukan Allah Yang Nyuruh Ini Kenapa Mas Kok Pergi Allah Yang Nyuruh Bukan Tuntutan Apa Sosial Media Ada Yang Lagi Harus Saya Selesaikan Ada Yang Jadi Selegram Saya Pengen Deketin Ini Baru Namanya Terlu Khawatir Tapi Kalau Allah Yang Nyuruh Insya Allah Aman Pergilah Mbak Ibrahim Allah Tidak Akan Ngecewain Kami Ibrahim Pergi Kemudian Kita Tau Adegannya Ternyata Kehabisan Air Ismail Nangis Nangis Hajar Lari Antara Sofa Dan Marwah Allah Tidak Mengecewakan Mereka Dan Memberikan Air Yang Tidak Pernah Berhenti Mengalir Sampai Hari Ini Dan Itu Air Mujizat Banget Gimana Mujizat Kalau Lagi Banyak Jamaah Haji Atau Umroh Di Mekah Air Itu Tidak Akan Kekurangan Setiap Hari Orang Minum Air Zam Zam Kalau Saya Lagi Umroh Selain Minum Bahkan Setiap Hari Dibawa Botol Aqua Kita Kalau Pergi Bawa Botol Aqua Terus Nisi Air Zam Di Dalam Hotel Kita Minum Air Aqua Selalu Minum Zam Zam Yang Dibawa Dari Masjid Bayangin Dalam Sehari Lima Kali Orang Membawa Air Zam Setiap Waktu Sholah Dan Jumlah Jamaah Itu Bisa Sampai Tiga Juta Kalau Musim Haji Lalu Ketika Mereka Pulang Mereka Membawa Minimal Lima Liter Air Zam Di Seluruh Dunia Sebanyak Tiga Juta Orang Air Zam Tidak Mengering Keluar Sebanyak Banyak Yang Dibutuhkan Tapi Begitu Haji Selesai Umroh Belum Dibuka Mekah Sepi Tidak Ada Yang Umroh Kecuali Orang Lokal Saja Paling Ratusan Orang Tidak Sampai Seribu Orang Tapi Walaupun Yang Datang Sedikit Yang Minum Sedikit Air Zam Zam Tidak Membanji Di Zam Zam Sangat Berkah Dan Itu Gara Gara Kata Hajar Allah Tidak Bakalan Ngecewain Kami